Halo teman-teman semua, kali ini saya sedang menginap di salah satu hotel yaitu The Capsule Maleboro Hotel & Cafe Selain murah, hotel ini dekat sekali dengan Maleboro Untuk lengkapnya, tonton sampai habis ya Ini beralamat di Jalan Sosrowijan No.13-14, Sosrowenduran, gedong dengan kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta Selain murah, hotel ini juga sangat dekat dengan Maleboro Nah teman-teman bisa mengaksesnya dengan jalan kaki ya Buat teman-teman yang ingin backpackeran ke Yogyakarta dengan low budget Hotel ini menjadi salah satu pilihan alternatif yang sangat cocok ya Karena dengan harga 100 ribuan, teman-teman sudah mendapatkan kamar yang cukup nyaman, bersih Dan juga dapat satu kali makan pagi atau breakfast Oke sekarang kita coba masuk ke dalam hotelnya ya Nah sebelum masuk, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Bahwa di belakangnya ini terdapat parkir mobil yang cukup luas ya Ini bisa menampung sekitar 10-15 mobil Hotel ini mengunjung konsep luar angkasa ya Tetapi kalau dilihat dari luar, teman-teman tidak terlalu terlihat Nah kita coba masuk ke dalam ya Nah disini teman-teman sudah disambut dengan gambar astronot Dan di sebelah kirinya ini adalah kantin atau tempat untuk breakfast Ataupun istirahat ataupun kopi-kopi ya Disini tempatnya cukup luas ya teman-teman ya Ini tempatnya seperti ini teman-teman Kesan pertama yang saya lihat dari hotel ini adalah sangat homie banget ya Nah background luar angkasa ini kalau menurut saya cocok dijadikan sebagai background untuk foto selfie ya teman-teman ya Karena lumayan bagus Oke sekarang kita coba masuk ke dalam hotelnya ya Pitu masuk hotelnya berada di belakang cafe atau di belakang resto ya Nah ini kita coba masuk dulu Nah sebelah kirinya ini adalah ruang resepsionis Dan saya ke bagian kamar di sebelah kanannya Nah ini teman-teman bisa lihat Kondisi kamar yang ada di kapsul Malioboro ini ya Nah ini kamar mandinya kita lihat dulu Kalau saya lihat sih disini kamar mandinya cukup bersih ya Walaupun kamar mandi ini digunakan secara bersama-sama ya Nah ini teman-teman lumayan bersih ya Sekarang kita coba masuk ke kamar atau ke tempat tidur saya Nah ini lumayan bersih Kesan yang pertama saya dapatkan disini adalah nyaman dan aman Karena di dalam sini pun cukup dingin ya Sebelum masuk ke kamar teman-teman disini mendapatkan satu buah loker Yang kalau saya bilang ini lokernya cukup besar ya Dimana satu ransel saya dan beberapa pakaian serta sepatu saya bisa masuk ke dalam loker tersebut Nah ini teman-teman saya dapat kamar atau loker 317 Nah ini itu ukuran saya atau ukuran ransel saya cukup besar ya Dan ini masih muat untuk beberapa perlengkapan lagi Nah ini untuk masuk ke sini disarankan teman-teman mengganti sepatu dengan sendal yang disediakan Nah ini tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan ya Oke Nah ini kita masuk dulu Dengan tinggi saya yang sekitar 174 cm ini Ukuran cabin ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga ya Nah untuk naik ke tangganya teman-teman Harus berpegang seperti ini ya Ini cukup untuk istirahat atau tidur Nah ini saya sudah masuk di dalamnya Nah ini kita lihat dulu ya teman-teman ya Ini ukuran cabinnya ini kurang lebih 2 meter kali 1 ya Nah ini bentuknya persegi panjang Nah ini ada cermin di depan Kita coba nyalain lampunya dulu Untuk menyalakan teman-teman tinggal masukin aja ya Ke slot kartu yang ada di samping kacang Oke teman-teman kita sudah berada di dalam kapsulnya Seperti ini ya Teman-teman bisa lihat sendiri Ini kurang lebih ukurannya 1 x 2 meter mungkin ya Nah kita lihat fasilitas yang didapat di dalamnya Ini ada televisi Kita dapat earphone Ini untuk nonton TV ya Terus aqua air mineral 1 Ini dapat singkat gigi Remote serta handuk 1 Oke Sekarang kita lanjut lagi ke navigasi tombol-tombolnya ya teman-teman ya Ini kita mulai dari kiri Ini ada lubang untuk charging handphone Ada fast, ada slow Lalu ada lampu reading Ini jam ini ya teman-teman ya Ini salah nih Temperaturnya juga Ya mungkin bener ya Untuk jam dan tahun ini salah Lalu ada sleeping mode Ini door lock Door lock ini untuk membuka pintu ya teman-teman ya Jadi ketika teman-teman pencet ini Nah ini Kebuka Tetapi Selang 3 detik Kalau teman-teman tidak buka itu ketutup lagi Kita coba Nah ini ya Sudah kekunci lagi teman-teman ya Lalu kita lanjut Ada tombol TV Lalu ada Selling night nih Ini yang touchscreen ya teman-teman ya Bisa disesuaikan Ini adalah lampu atas nih teman-teman Nah ini Teman-teman coba lihat nih Nah ini semakin ke kanan Semakin terang Lalu saya pecat ke kiri Itu makin lama makin mati Oke Lalu yang ini pula Reading ya Nah ini teman-teman Teman-teman bisa lihat ini Nah ini saya geser ke kiri Agak redup Saya geser ke kanan Ini lama-lama terang teman-teman ya Oke Langsung lanjut Kita ke Kipas Nah ini ada kipas nih teman-teman ya Ini Bisa Gede Bisa kecil Ini anginnya dari luar teman-teman ya Lalu ini adalah lampu warna Oh iya Disini Ada Peraturannya ya Ini tetap Diam Tidak berisik Dan Dilarang Merokok Karena di Untuk merokok itu Bisa di luar ya teman-teman ya Ini kita coba teman-teman ya Nah ini Saya coba Satu Nah ini berubah lagi warnanya Kita geser lagi Nah berubah lagi Geser lagi Tiga Empat Ya ada empat pilihan warna Satu Dua Tiga Empat Lima Oh lima Enam Nah Lima warna Kalau enam itu mati teman-teman ya Jadi satu mati Dua Warnanya seperti ini Tiga Empat Lima Enam Oke Ada enam pilihan Oke Nah kita lanjut lagi Disini dapat gantungan teman-teman Gantungan Lalu ini atasnya Agak lembek juga sih ya teman-teman ya Nah ini TV nya Kita coba nyalain ya teman-teman ya Ini TV nya tinggal pencet aja Nah ini Lampu indikatornya udah nyala teman-teman Tinggal Dinyalain Pakai Remote Kita tunggu Wah Wits Sorry Nah ini TV nya juga Lumayan bagus ya teman-teman ya Hanya saja memang Untuk mendengarkannya ini Tidak ada suaranya ya Teman-teman harus menggunakan Earphone yang tadi dipinjemin Discolokin ke sini Nanti Suaranya muncul Oke Sekian Terima kasih Kita coba colokkan earphone nya Suaranya cukup bagus ya teman-teman ya Oke lah Jadi Untuk harga 100 ribuan ini Dengan fasilitas yang seperti ini Apalagi untuk backpacker ya oke banget Oke terima kasih Ada yang lupa nih Ada yang lupa nih tadi teman-teman Untuk fasilitas selanjutnya Kita dapat satu bantal Satu selimut Dan ini adalah Meja untuk makan Eh sorry Gak boleh makan ya teman-teman ya Meja untuk membaca Kita coba buka ya Gak keras juga nih teman-teman Nah ini Mejanya seperti ini teman-teman Oke lah ya Oke sekian dulu Oke sekian dulu dari saya Buat teman-teman yang ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton sampai habis Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah